Sempat itu sempat imbang, tapi tiba-tiba di set ke-2 mungkin tidak tertinggal jauh. Itu mungkin apakah ada pengaruh dari permainan kemarin yang cukup lama, rally-nya. Dia bilang, mungkin hari ini lawannya lebih sabar mainnya dibanding mereka dan dia itu menaruh banget sih pas di game pertama. Kalau lawannya Korea kan kita kenal sama Smash-nya itu kenceng banget. Dari mereka kan seperti lawan-walahan, apakah ada strategi sebenarnya untuk ketemu di game selanjutnya, karena koinnya akan ketemu lagi. Kalau mereka kan sempat, itu bukan saya. Saya menarik. Saya menarik, saya menarik. Saya menarik. Jika menarik, pasti tidak terang. Tapi, aku menarik itu sempatnya. Tapi, aku menarik. Aku menarik ini terlalu banyak. Aku menarik ini. Aku menarik, aku menarik. Dia bilang emang sih kan kondominya the.. Korean the Korean lawannya emang kuat banget gitu tapi menurut dia emang selagi itu semester yang kuat defense mereka juga lobus banget Jadi mereka tadinya tuh udah punya gak antisipasi Kalau misalnya udah tau kalau misalnya Korea tuh bakalan kenceng gitu kan Bakalan banyak-banyak diserang ke sebelumnya Mereka tuh udah antisipasi ke sebelumnya Tapi ternyata gak berjalan bagus hari ini gitu Jadi mereka yang mainnya tadi pertamanya tuh mau nyerang jadi ke defense itu juga malah Jadi gimana ya? Jadi pas perubahan pertandingan, perubahan permainannya juga sama mereka kayak udah kebaca gitu Jadi mana emang emang mereka yang bagus aja sih gitu Mereka yang cukup kuat banget Sumpah boleh capek kalian tadi gak? Mulai lebih lempah, pelan-pelan, pelan-pelan, pelan-pelan baca namanya Mereka yang cukup kuat banget Mereka kan tinggal di game kedua kan Mereka kan tinggal di game kedua kan Setelah 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton